Aduh, tiba-tiba belum screen guys, layar gua guys Omongas gua rusak dong guys Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Steven Fantasy Handy Dan pada kali ini teman-teman, gue ingin ngebahas lagi mengenai kita seram dalam game Among Us Dan pada kali ini guys, sesuai dengan requestan kalian Pada kali ini gue ingin ngebahas mengenai impostor Asia generasi kedua dari si Red Yaitu si Blue Nah di episode sebelumnya guys, kita sudah membahas mengenai impostor Asia generasi kedua dari si Ivan Yaitu si Navi yang warnanya dari hitam berubah menjadi warna putih Dan pada kali ini guys, kita akan membahas mengenai si Red Yang telah berubah menjadi warna biru dan namanya itu telah berubah menjadi nama Blue Oke, disini ada salah satu youtuber yang bernama El Prana Yang dia dapat informasi guys Kalau ternyata itu impostor Asia generasi kedua dari si Red itu beneran ada guys Yaitu namanya Blue guys Oke, langsung ya guys Disini kita akan coba untuk mendengar penjelasan dari si El Prana ini guys Oke Oho, impostor Blue Jadi warnanya itu biru guys Dan kemudian disini sampingnya situ guys ada sebuah darah-darah guys Warna orange Dengan matanya itu ada satu ya Itu mirip banget sama si Red Cuman kalau si Red itu mungkin kayak lebih kecil ya guys Tapi kalau si Blue ini guys Itu ternyata kayak lebih garang gitu guys Dan di atasnya itu ada kayak tentakel gitu guys Yang keluar guys Dari kepalanya guys Kemudian ada tulang belulang di bagian punggungnya guys Oke Kita akan coba lihat guys Seperti apa sih impostor Blue itu Pernah dong Pernah gue mengaku pernah bertemu dengan impostor rahasia ini Red merupakan impostor rahasia super 2 yang mau merubah wujudnya menjadi berbagai macam makhluk hidup sekalipun Nah iya guys betul guys Jadi si Red Kipci guys Di episode sebelumnya itu gue udah bahas mengenai impostor rahasia si Red Nah kalau si Red itu dia bisa ada dua formasi bentuk guys Jadi dia bisa berubah sesuai dengan sesuka hati dia guys Jadi bagaimana caranya dia itu untuk menangkap si crewmate Jadi mereka seperti itu guys Strategi dari si Red untuk menangkap crewmate Dengan cara untuk berubah-berubah sesuai dengan kebutuhan dia guys Jadi ada yang berubahnya dalam bentuk cacing gitu guys Lalu ada juga bentuk itu yang bener-bener besar banget guys Yang tinggi banget guys Yang kita temukan di merah kaki Oke kita langsung lanjut aja guys Yang kita temukan di merah Dan merupakan generalnya Para crewmate Dengan long ass The Red Kipci Ada sebuah rumor yang sedang keren di internet Terbahwa Impostor Red ini Terlahir kembali menjadi impostor rahasia bernama Blue Saat itu Terlahir kembali guys Orang crewmate Yang tidak selaja bertemu dengan impostor Red Lalu dia mempelajari impostor rahasia tersebut Para crewmate kaget Karena komponen DNA dari Red Sangat berbeda dari para impostor yang sudah diketahui Ternyata berbeda guys Jangan-jangan Red ini memiliki kemampuan super lagi Untuk berubah wujud tanpa batas Hmm Akhirnya Mereka mengambil sampel DNA terserut Dan menyuntikannya ke seorang impostor berwarna biru Percobaan itu berlangsung selama berminggu-minggu Ternyata yang lahirlah sebuah impostor rahasia Yang berdiri nama Blue Impostor ini Jadi ini dari impostor ya Bahkan jauh lebih mematikan dari Red Selain dapat merubah bentuknya menjadi makhluk apapun tanpa batas Blue juga mampu menyebutkan ranjun berwarna biru Yang dapat disebut sebagai cobalt Oh jadi guys Si Blue ini mempunyai kemampuan yang lebih baik guys dari si Red Dimana Blue ini punya lebih Maka lebih kuat ya guys Dan juga dia itu Mampu mempunyai skill dimana dia itu bisa menyemprotkan celan berwarna racun berwarna biru Yaitu cobalt guys Efek racun cobalt ini dapat menyebabkan manusia kejang-kejang dan sesak nafas Bisa buat kejang-kejang tesak nafas guys Semoga gak ketemu guys Tiba-tiba gelap guys Dan saat dicek di ruang electrical Juga gak ada sesuatu yang perlu diperbaiki Oh jadi guys Tiba-tiba dia lagi main guys Si Juan ini guys Tiba-tiba kayak gelap gitu guys Tapi Pas dicek guys Di electricity guys Di electrical itu Tidak ada yang sabotage electrical Oh Oh tiba-tiba terang Oke ini masih normal guys Tiba-tiba Jangan-jangan Ada sesuatu yang aneh lagi di permainannya Kemudian Saat John ada di lorong depan Tiba-tiba ada crewmate yang ternyak bunuh guys Disitu guys Dia melihat ada mayat crewmate tergeletak di tempat itu Dengan terburu-buru Dia mencoba untuk untuk report Lalu Gitu kan Jadi tuh ukurannya bener-bener gede banget ya guys Ini mirip banget sama kayak si Red Cuman disini tuh Dia Lebih agresif Dan lebih ganas gitu guys Dari bentuknya guys Dan dia bisa memakan kita secara cepat guys Langsung Langsung dimakan guys Tiba-tiba Tiba-tiba blue screen guys Oke guys Disini kita akan coba guys Untuk melihat guys Apakah disini gue berhasil untuk menemukan Imposter rahasia genasi kedua dari si Red ini Yaitu si Blue guys Langsung saja guys Kita akan coba untuk melakukan ini Di bagian gem Among Us Oke teman-teman Selamat datang Di dalam game Among Us Dan pada kali ini teman-teman Kita akan coba untuk membuktikan Apakah benar si Blue itu benar ada guys Yaitu Imposter rahasia generasi kedua dari si Red Nah sebelum itu guys Mungkin gue akan coba untuk mengikuti Skin atau pet yang mirip dengan si John itu guys Supaya mungkin bisa nge-tigger si Blue itu bisa keluar lebih cepat guys Oke Kita akan coba guys Disini Gue kayak gini ya guys Ataman disini kan gue akan coba ganti guys Sesuai dengan si yang Itu guys Oke Dia kayaknya pakai topi guys Pakai topi jerami gitu ya guys Hmm Pakai topi jerami yang ini gak sih Oke Nah ya Kita pilih jerami ini guys Oke Disini kita akan coba guys Disini kita akan pakai skin ini Dan kemudian Kita akan ganti guys Memangnya hijau Dan kita akan coba guys Ganti lagi petnya Menjadi bad crap ya Disini Harusnya ya guys Hmm Harusnya topi ini sih Ada sih gue liat sih Oke Ya betul sekali Jadi kita pakai topi ini guys Oke Oke Disini namanya kayak gue ganti guys Namanya menjadi si John guys Mungkin saja dengan nama pakai John guys Kita bisa Berhasil menemukan si Imposter Asia Si Blue ini guys Oke guys Berarti disini ya guys Berarti kita sudah siap guys Oke Oke Kita akan coba guys Memain di freeplay Dan di bagian di polus Oke Apakah sudah siap teman-teman Kita akan coba guys Nah disini Mungkin gue akan coba Main tas ya Tasnya itu adalah Waktu itu dia lagi mainnya Tasnya yang ini ya guys Yang di lava itu ya guys Kita akan coba yang di lava itu guys Di outside Kemudian record temperature Nah Kita akan coba Menyelesaikan tas ini guys Apakah Beneran ada guys Oke Kita akan coba guys 310 ya Oke 310 Oke Kita jalan-jalan guys Apakah bener guys Tiba-tiba lamponya itu Menjadi gelap guys Tiba-tiba beneran guys Lamponya menjadi gelap guys Padahal ini Tidak ada Itu dong Tidak ada Apa tuh Ada yang sabotage ya Tidak ada di tas ini guys Oke guys Kita cek guys Apakah ada yang sabotage gitu kan Tidak ada guys Iya sih Ini tidak ada guys Pasti tidak ada yang sabotage Karena ini gue main di free play Dan dari itu Tiba-tiba saja itu Gelap guys Aneh banget guys Padahal ya guys Ini kan gue main di free play guys Harusnya itu tidak ada Imposter lain ya guys Tapi tadi itu Tiba-tiba Jadi gelap Dan tiba-tiba di electrical itu Tidak ada yang sabotage guys Itu aneh banget guys Serem banget guys Oke guys Disini kita akan coba guys Disini kita akan coba untuk Kasih-kasih tas disini ya guys Kita akan menyesuaikan Seberapa Berapa Berapa tas disitu guys Oke Kita akan coba guys Oke Ini apa ini guys Gue baru lihat guys Ada kayak kaleng-kaleng Eh buku itu guys Oke Disini kita akan lihat guys Disini guys Kita akan coba menyesuaikan Tas ini ya guys Katanya kita bisa menemukan Sebuah mayat crewmate guys Disini guys Oke Kita akan coba Bermain-main dulu dengan Misalnya beberapa tas guys Oke Kita akan coba guys disini guys Kita akan sesain tasnya Kita tarik Oke Kita berhasil guys Oke Disini di bawah sini Masih ada si ini ya Si orang ya Oke ini kita tarik Terus Oke Oke pull Sudah pull Ini yang kira Kita tekan Oke Ya udah Udah Oke Oke Ini yang kita tarik juga Ini yang kita tarik juga Nah Terus kita akan coba Ke kanan sini ya guys Kita akan coba Ke bagian office dulu guys Pokoknya kita Mesti sesain beberapa tas dulu guys Oke lah Ini kita tekan Oke Udah kan Oke Nah oke Disini kita akan coba guys Untuk lihat guys Apakah Si Orang Sini masih ada Si Orang Oke masih ada ya Si Orang Oke oke Nah Disini guys Kita akan lihat guys Apakah benar guys Ada sesosok Dramat yang telah Berhasil Dibunuh Si Imposter Asia Berwarna blue Oke Kita akan coba guys Kita akan lihat guys Ternyata beneran ada guys Ternyata beneran ada guys Beneran ada dong guys Jadi gue bakal ketemu si blue guys Oke guys Kayanya disini gue bakal report guys Gue report guys Tiba-tiba si blue muncul Tiba-tiba gue langsung dimakan dong guys Guys Aduh Tiba-tiba blue screen guys Layar gue guys Omongas gue rusak dong guys 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 Blue screen dong Camera gue juga blue screen dong Guys guys Waduh guys Blue screen guys Kayanya udah guys cukup guys Nggak bisa mainin lagi guys Zain Video I não Video I'm Feing I Love I Ya Yeah The 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 The